Di saat Singapura minta maaf ke UAS, PA212 ancam boykot produk mereka. Orang Sumatera Barat, tapi Anda sudah berwarga negara sana, ya sudah, Anda presiden sekarang. Tegur dong itu imigrasi kalian itu kok begitu memperlakukan orang. Ada bayi loh, yang saya persoalakan itu bayinya. Dan dia bayi itu sudah digendong ibunya, sudah lolos, sudah masuk di Singapura, sudah masuk. Artinya sudah menginjak wilayah negara Singapura. Kok dipanggil lagi suruh balik? Jadi apa artinya cap-cap yang dicapkan untuk boleh masuk Singapura itu? Kepada presiden Jokowi. Kok panggil itu duta besar Singapura di Jakarta? Pertanggung jawabkan perlakuan yang tidak baik itu. Yang tidak elegan, yang tidak mencerminkan martabat sebagai negara maju, sebagai negara yang sejahtera, negara yang berpendidikan. Tapi perilakunya kurang ajar, menekan kita sebagai bangsa dilecehkan luar biasa. Jadi sebelum Anda lengser, tolonglah berperan tetap elegan. Anda bertanggung jawab terhadap seluruh rakyat Indonesia, tumpah darahnya, ada rakyat Indonesia yang dilecehkan oleh Singapura. Mohon, Anda panggil duta besar Singapura, bikin persona non grata kalau perlu. Karena dia melakukan satu kegiatan yang melecehkan bangsa kita. Persona non grata bisa, ganti dumas lah. Gak boleh begini, suruh Singapura minta maaf tadi. Harusnya, harusnya, harusnya ini Ustadz Abdul Somad ini bersyukur kenapa? Kenapa dia tidak diizinkan masuk, baru mau masuk sudah dikandangin ke dalam sel yang beberapa jam. Habis itu di deportasi, dibalikin ke Indonesia. Sebetulnya, Ustadz Abdul Somad ini harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Harusnya banyak-banyak bersyukur. Kenapa saya bilang harus banyak-banyak bersyukur? Singapura itu tidak seperti Indonesia. Singapura itu tidak seperti Indonesia, saudara. Kalau Indonesia, mayoritas muslim, mungkin saja banyak yang belain ketika kita menggunakan agama. Tetapi ketika Anda masuk di Singapura, Ustadz Abdul Somad, coba bayangin, itu saking sayangnya Allah sama kamu. Kenapa saya bilang sayang sama kamu? Di Singapura ini banyak salib. Terkini.id Jakarta Wasikjen PA212 desak Singapura minta maaf atas keputusannya mendeportasi Ustadz Abdul Somad dari negaranya. Dirinya bahkan mengancam akan memboykot produk dari Singapura. Selain ancaman boykot, novel BAMUKMIN selaku Wasikjen PA212 itu juga mengancam Singapura dengan ancaman akan mengancam masa untuk tidak pergi ke Singapura. Sebagaimana diwartakan bahwa Singapura menuduh UAS memiliki pemikiran ekstremisme? Tuduhan bahwa daik kondang tersebut menyebarkan ajaran ekstremisme tidak benar dan tidak berdasar. Karena itu novel meluntut agar kedua Singapura sebagai perwakilan pemerintah Singapura meminta maaf kepada masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Singapura harus meminta maaf kepada umat Islam Indonesia Ya kalau tidak juga kami akan meminta pemerintah Indonesia segera putuskan hubungan diplomatik dan kepada rakyat Indonesia untuk memboykot produk Singapura serta tidak ke Singapura. Ujarnya pada wartawan dilansir dari Siondo News pada kami 19 Mei 2022. Menurutnya PA212 bisa saja turun ke jalan, lakukan aksi damai di kedua Singapura guna memberikan peringatan kepada Singapura untuk tidak coba-coba menghinakan ulama Indonesia. Pasalnya pendeportasi dan uas itu dilakukan Singapura dengan alasan yang mengada-ngada. Negara Indonesia harus hadir khusus ke meneluh untuk memberikan peringatan kepada Singapura karena selama siapa saja yang berada di Singapura selama menjadi WNI wajib pendapat perlindungan dari pemerintah negara Indonesia, tuturnya. Dan menambahkan perlindungan WNI yang ada di negara lain termasuk Singapura itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Apalagi persoalan yang menimpa uas itu merupakan masalah yang sensitif sehingga manakala tidak ada upaya pemerintah untuk hadir membela warganya patut diduga ada pemufakatan busuk di dalamnya. Pemerintah Singapura sendiri telah memberikan penjelasan terkait penolakan terhadap uas. Rombangan sangdain ditolak masuk setelah wawancara keimigrasian itu di Pelabuhan Tanah Merah Singapura berdalik Ustadz Abdus Samad menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi. Pemerintah Singapura juga mempersoalkan pernyataan yang diklaim sebagai materi cerama uas adalah bahwa membunuh diri dalam kontek konflik Israel-Palestina adalah sah dan syahid. Penyebutan non-muslim sebagai kafir juga dipersoalkan pemerintah Singapura. Suara.com Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir enggan menggapi perihal kasus ditolaknya pendakwah Ustadz Abdus Samad atau uas di Singapura. Namun Muhajir menganalogikan bahwa hidup bertetangga bukan hanya antar rumah ke rumah melainkan antar sesama negara sehingga harus ada etika, tata cara, dan harus saling menghormati. Pokoknya begini, hidup bertetangga itu tidak hanya dalam arti rumah ke rumah ya antar sesama negara, itu juga ada etika dan tata cara, saling menghormati. Kata Muhajir di kantor Kemenko, PMK Jakarta, Kemis 19 Mei 2022. Karenanya Muhajir mengingatkan dalam hidup bertetangga untuk saling menjaga mulut tangan agar dapat hidup berdampingan dengan nyaman. Karena itu kita sebaiknya ya sama dengan bertetanggalah. Mulai dari menjaga lidah, menjaga mulut, menjaga tangan. Sehingga kita bisa hidup enak. Kita bisa bertamu ke tetangga juga enak, tidak perlu diusir. Tutur, Muhajir. Sebaiknya juga begitu kita menerima tetangga datang, datang juga dengan enak. Sambungnya, sebelumnya pemerintah Singapura melalui Kementerian Dalam Negeri Singapura membenarkan bahwa pendakwa Ustadz Abdus Somad dan enam anggota rombongannya ditolak masuk ke Singapura pada Senin 16 Mei 2022. Dikutip dari keterangan tertulis dari situs resmi Kemendagri Singapura, Abdus Somad bersama enam anggota rombongannya tiba di Terminal Tanah Merah Singapura dari Batam. Abdus Somad dan enam anggota rombongan mengikuti wawancara dan setelah itu ditolak untuk masuk ke Singapura. Somad atau UAS diwawancarai setelah itu kelompok tersebut ditolak masuk ke Singapura dan ditetapkan di ferry kembali ke Batam pada hari yang sama. Tulis keterangan tertulis Kemendagri Singapura yang dikutip suara.com dari situs mha.gov.sg selasa 17 Mei 2022 malam. Kemendagri Singapura mengungkapkan alasan tidak mengizinkan Ustadz Abdus Somad ke Singapura karena dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segresi yang tak dapat diterima oleh multiras multiagama di Singapura.